Oke ya, selanjutnya kita untuk memindahkan power installation stop kontak ya, karena ini sudah pada perubahan posisi ya, untuk meja, kita akan berubah ini di bagian dalam ya, musuhnya untuk power supply, untuk powernya dispenser, dan satu lagi nitrograf ya, dipindah di bagian bawah. Kita akan kita masukkan untuk titik stop kontak ini, kita akan kita ganti kabel yang lebih panjang untuk dimasukkan ke bagian dalam. Untuk power ini ya, kita teman-teman sudah buat lebih simple ya, efisien, jadi kita tidak perlu menutuskan MCB yang di bagian panel yang utama, kita cukup mencabut colokan atau stacker yang ada di tempat yang sudah kita siapkan di bawah sana. Kita akan cabut dulu, silakan potongan kabel ya, sekitar 1 meter, biar bisa masuk ke dalam meja ini. Oke, kita buka ya, kita sudah amankan posisinya di sana, sudah tidak ada arus listrik ya, kita pastikan dengan test pen. Kita ukur, tidak ada nyala dari lampu test pen ya, indikasi berarti sudah kosong, tidak ada seter, masuk ke dalam meja, kita buka penutup. Setelah hidusnya ya, untuk sambungan, namun sudah kita bekerja ya. Oke, disini kita cari untuk dadal stock kontak yang akan kita pindahkan. Ini ada tiga warna ya, warna kuning-ijau, grounding, coklat line, setrum, dan biru L line, netralnya biru ya. Oke, kita cari kabel yang mengarah ke stop kontak ya, disini akan kita ganti kabelnya. Disini kita lihat, kita lepaskan dulu. Kita buka isolasinya. Kita buka isolasinya. Oke. Oke ya, disini kita pekan sudah ada setrem, sudah aman ya, sudah ada setrem ya. Untuk stop kontak kita pakai tiga kabel ya, lebih aman, itu ada groundingnya, untuk pengaman setrem yang berlebih ya. Oke, kita lepas untuk peringkatan-peringkatan yang ke arah stop kontak kabel. Oke ya, kalau sudah terjadi kabel putus kawatnya, penting mencukupnya kita buat baru lagi yang putus. Oke ya, disini ada sambungan stop kontak ya, jadi warnanya pasti sama ya, untuk pengambungan tinggal menyamakan warna saja. Jidak usah takut salah menyambungkan kabel atau menghubungkan kabel ya. Jadi awal sudah kita buat sama, sesuai standarnya. Oke, jadwal yang untuk stop kontak kita ambil. Ini akan kita ubah kabelnya dengan ukuran yang lebih panjang. Oke, sudah kita ambil ya. Kita buka, kita buka, dan siapkan kabel yang berukuran 1 meter ini. Kita ambil selangnya ya. Selang disini untuk bantuan posisi masuk di area luar ya. Untuk menelang dari air atau batangnya disini kita siapkan. Untuk kabelnya juga kalau bisa masuk melalui selah-selah, kita masukkan melalui selah-selah. Kalau enggak lebih aman lewat belakang ya, kita lewat belakang dari sini. Atau disini kalau bisa masukkan selah-selah. Tapi ditakutkan ada pemindahan lemari ya. Jadi kita lebih aman dari belakang saja. Nanti kita lewat sini ya. Yang penting kabel bisa diperpanjang. Kita kupas kabel ini. Cukupnya ya, kalau bisa masuk dan bisa menyambung nantinya. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati